Bentar ya, serumput kopi dulu, ada motor lewat Hey teman-teman Kali ini kita ada di Apa mas? Meanwhile Coffee Saya ingin mempraktekkan Masih foto Interior dan eksterior Sekarang ada eksteriornya Jadi saya Portrait Meanwhile Coffee ini Dari luar Gimana caranya luar dan dalam itu Sama-sama terang Lalu dari dalam keluar Sebelumnya kita tanya dulu nih Sama juraganya nih Mas Ari Apa kabar Pak Tirto Saya kenal Mas Ari udah lama Dia fotografer juga sebetulnya Cuman sekarang nyaru Nyaru jadi tukang kopi ya Kopi, fotografi Sepeda Itu sepeda sama musik tuh Erat kaitan Jadi satu ya Jadi satu Kenapa sebutannya kok Warungnya apa Meanwhile itu agak Agak Suka kepleset saya ngomongnya Iya Itu simple sih sebenarnya Pak Meanwhile kan sementara Oh gitu Kalau disini kan daerah kuningan nih Iya Kalau lagi macet-macet yaudah sementara Ngopi dulu Ngopi sini lah Oke Setuju Setuju Bisa itu Bisa juga yang lebih berat dikit lah Oke deh Lebih berat dikit Artinya kita ya berproses kan ya hidup kan Sementara gitu Wah itu lebih filosofis sih ya Maunya sih gitu Ini kopi apa aja yang ada Tadi Ini saya gak tau ini Black coffee Black coffee apa nih Jadi disini kita nyediain Kopi Dalam metode seduhnya itu Ada yang espresso base Ada juga yang manual brewing Manual brewing Filter coffee Jadi kalau dari line up beansnya Pilihan beansnya yang untuk filter coffee itu Bisa macem-macem Oke Itu bisa dari origin yang dari Indonesia Bisa juga ada yang dari luar Untuk roasterinya juga gitu Kita usahakan nanti ganti-ganti Jadi pengunjung juga gak terlalu bosen ya Nah kalau untuk yang apa Ini Espresso base Ya biasa kayak espresso Long black Terus kemudian yang milk base itu ada latte Ada cappuccino kayak gitu Juga yang minuman yang lain juga Kopinya import apa lokal? Kebanyakan lokal Tapi kadang-kadang kita juga import ada Jadi pengen ngenalin sih sebenernya Kopi itu apa namanya Bisa Kopi enak tuh Ya dari Indonesia juga banyak Banyak ya Variannya Ya makanya saya selalu bilang kan Kopi rasa bineka tunggalika Nah itu cocok Dari Sabang sampai merauke Ada kopinya Ada kopinya semua Dan itu unik-unik semua Nah saya tertarik Ini warung kopinya kan kecil ya Kenapa saya tertarik ini akan saya jadikan kasus Untuk foto interior dan eksterior Karena banyak jendela mas Challenging Challenging Karena jendela itu bermasalah Pantulannya segala macem Dan kalau saya potret dari luar Gimana caranya menyeimbangkan cahaya luar dan dalau Nah itu yang kenapa Saya janji udah beberapa bulan yang lalu Kepotong masalah pandemi Pandemi akhirnya sekarang saya beranikan diri gitu Oke ya mas ya Ijin ya Silahkan Anggap aja warung sendiri Amin Oke teman-teman ya Jadi kita udah dapet izin Jelas Kalau main di sekitar kuningan Macet Mampirlah Minwara Cafe Teman-teman bisa merasakan Kopi-kopi yang enak Iya mas ya Iya insya Allah enak Insya Allah enak Pasti Oke kita praktek Untuk vlog kita Oke mas Terima kasih banyak Sip Kasih Ya Terima kasih banyak ya sip ya hari ini kita masih praktek motret interior kalau kemarin di perpustakaan toko buku bekasnya Mas Jos sekarang kita motret meanwhile cafe saya potret sekarang outdoor ini cuaca agak menolong karena mendung kenapa menolong jadi cahayanya rata untuk outdoor ya ya teman-teman bisa lihat nah saya ambil sisi depan dan disini nah ini begini jadi saya ambil dimensinya keselitannya adalah di dalam gelap ya gimana caranya saya menyamakan cahaya luar dan cahaya dalam akhirnya di dalam saya tambahkan flash ya dengan trigger dia bisa langsung jepret sehingga cahaya di dalam dan luar sama kekuatannya jelas ya teman-teman ya saya pakai asa rendah 200 jadi speednya juga agak rendah speed saya pakai 30 ya jadi power di dalam bisa sesuai dengan yang dengan cahaya luar jelas ya nanti kita lihat hasilnya eh jadi luar saya ambil dimensinya depan dan menjarok ke dalam jelas ya teman-teman kan kita pindah ke dalam ya kita potret dari dalam keluar jelas ya ya cukup bagus antara cahaya luar dan dalam saya bikin seimbang karena di dalam saya kasih ya kecil aja seperti yang kemarin saya sampaikan di vlog di toko bukunya Mas Jos asa indoor saya naikkan saya pakai 400 jangan terlalu tinggi tinggi karena di luar terang sekali jadi kalau tadi saya dari luar ke dalam sekarang saya dari dalam keluar nah ini tingkat kesulitannya berbeda dengan yang di toko bukunya Mas Jos karena ini ada jendela jadi cahaya luar dan dalam harus kita bikin seimbang yang gelap saya tambahkan nah sekarang saya berani pakai flash kecil kenapa di flash ini sudut pancarnya bisa saya atur powernya bisa saya atur dasar ya teman-teman ya Oke saya ngopi dulu kalau gitu makasih hai 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 selamat menikmati hai eh saya baru seruput kopi asli Indonesia ini kata Mas Ariel ini kopi Sumatera Blend atau campurannya apa gimana teman-teman tadi melihat apa yang saya lakukan jadi sekarang kita ada di warung kopi meanwhile coffee ya meanwhile coffee kenapa saya pakai minimal coffee sebagai kasus karena menarik nih ada jendela besar di sini jadi saya potet dari luar gimana eksteriornya dapat di dalam juga dapat jadi kita menyeimbangkan cahaya di luar dan cahaya dalam di dalam saya tambah cahaya pakai flash flash yang kecil itu tetap tekniknya strobis pasang trigger flash jadi saya bikin seimbang cahaya di dalam ruangan dan cahaya luar lalu saya pindah saya potet dari dalam gimana caranya di dalam masih dapat available lightnya dan di luar juga dapat nah itu kesulitan itu bisa kita atasi karena saya pakai flash flash kecil yang bisa saya taruh di pojok-pojok dan keuntungannya pakai flash kecil penampangnya kecil jadi pada saat dia nyala yang mantul di kaca hanya titik kecil aja beda kalau saya pakai softbox atau payu yang mantul di kaca itu bulat atau kotak ya jadi saya pakai flash flash kecil supaya pantulan dan keuntungannya flash sekarang kan sudut pancarnya bisa kita arahkan mau kita bikin sudut lebar atau sudut yang sempit jadi saya pakai untuk ke dalam saya pakai yang white 28 power bisa kita atur gitu teman-teman dan asa bisa kita atur juga digital saya nggak takut dengan noise atau granny karena kamera saya speknya cukup baik jelas ya teman-teman semoga dua kasus motret interior toko buku-bukunya Mas Josh dan kafe mainwild bisa menambah apa ya ya nambah aja lah gitu pengetahuan oke teman-teman saya lanjut copy saya jangan lupa subscribe dan lihat IG saya ya Oh ya satu lagi terima kasih untuk teman-teman yang ada di tiktok ya terima kasih supportnya Oke sampai jumpa minggu depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati